Setelah BPKP Muhammad Yusuf Fateh memaparkan sampai triwulan pertama 2022 produk impor masih mendominasi e-katalog. Namun kondisi berangsur membaik setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan kooperasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat realisasi belanja produk dalam negeri di e-katalog telah mencapai Rp180,72 triliun atau 45,18 persen dari target belanja PDN yang sekitar Rp400 triliun. BPKP juga mencatat jumlah komitmen belanja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk menyerap produk dalam negeri sebesar Rp720,88 triliun. Dengan triwulan satu tahun 2022, e-katalog kita masih didominasi oleh produk impor baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi. Namun setelah terbitnya impres nomor 2 tahun 2022, kondisi tersebut berangsur membaik. Pada minggu ketiga Mei 2022, produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi. Dan Alhamdulillah, Bapak Presiden, sampai dengan kemarin 13 Juni 2022, PDN yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor.